Halo kawan Sonemesin, kembali lagi bersama saya Om Anto dan sekarang saya sudah ada di, dimana yuk? Udah pada tau dong, ya? Di gerainya Premai Suriban di daerah Sunter, Jakarta Utara Inilah segmen yang kalian tunggu-tunggu segmen yang menjadi segmen favorit di channel kami Dan di samping saya sudah ada mobil dari GWM Haval H6 Nah, sebelumnya kami sudah pernah review Tim kami, Jules Fikri, menguji konsumsi bahan bakarnya dengan jarak dari Jakarta menuju kota Bogor lalu finish di kota Tangerang Nah, karena ini menggunakan hybrid, kita jadi penasaran tuh Berapa sih konsumsi bahan bakarnya? Seberapa irit sih? Hasilnya ada di video kami sebelumnya Boleh cek di link di deskripsi ya Oke, sekarang di segmen video ini kami ingin men-challenge tim Permai Suriban Mobil ini kami hadirkan di hari ini syuting di pertengahan bulan Mei 2024 Di mana belum banyak di jalanan Tapi kami proyeksikan mobil ini bakal menjadi favorit Karena dengan teknologi hybrid Dengan segudang fiturnya Ini bakal menjadi kompetitor yang cukup tangguh nih Di segmen medium SUV Yang sebelumnya sudah ditempati oleh SUV dari Jepang yang sudah melegenda di Indonesia Kita tahu ya siapa ya Oke Nah Ini kita akan challenge di Permai Suriban untuk ganti peleknya nih Kalau menurut kami secara desain Ini sudah oke banget Hafal H6 Peringkatnya 9 dari 10 deh Untuk desainnya Desainnya acceptable Tapi ada yang kurang Desain peleknya Yang menurut kami kurang mewah Nah untuk itu Kami akan cari Penggantinya Rekomendasinya Dari tim Permai Suriban Kami belum tahu nih PCD-nya berapa nih Ya offsetnya juga berapa Jadi nanti biar di fitting dulu Sama tim Permai Suriban Ya Oleh timnya Pak Erik Nanti Akan dicari tahu Dan dipilihkan Pelek mana yang cocok Oke gak usah lama-lama ya Saya temui Pak Erik dan timnya Yuk Kita minta Rekomendasi Pelek apa nih Yang oke Untuk hafal H6 ini Yuk Nah ini kita langsung Kita langsung ketemu Pak Erik Sudah selesai di pasangan Halo Selamat siang Siang Pak Anto Gimana Udah Pak ada kenal belum Kalau udah sering nonton video kita ya Segmen upgrade Ganti pelek di Permai Suriban Udah pasti kenal dong Pak Erik Pasti dong Saya dengar katanya segmennya Yang paling tunggu-tunggu Pak Itu dia Pak Kita banyak dapet request nih Ya kalau bisa Ini dong ya Mobil-mobil baru nih Apalagi mobil baru Yang lagi happening Lagi hype Nah ini Salah satu ini Lagi happening Lagi hype banget nih Iya Banyak yang nanya juga sama saya Oh banyak yang nanya juga ya Banyak Oke Pas dong kebetulan saya bawa kesini ya Pas Kebetulan Pak Anto Bawa kesini Tadi kita udah Identifikasi Pak Nah Dari awal Saya suka nih desainnya Ya desainnya Buat saya Keren ya Keren Acceptable ya Dan ini Sepertinya sih Dari sisi harga Dia kompetitif sama SUV yang udah Legendaris lah Di Indonesia lah Yang udah beberapa generasi Di Indonesia Nah Tapi Ada yang kurang Yaitu Pelek standarnya Betul Langsung saya terpikir Permaisuri Terima kasih Tapi saya gak Gak tau nih speknya berapa Bahkan saya tanya ke pihak GWM pun juga Mereka Belum bisa kasih saya data PCD berapa segala macam Udah saya gak mau pusing Yang pasti-pasti aja Saya dateng ke Permaisuri Bawa nih mobil Silahkan deh Tim Permaisuri Ukur, fitting Atau cari Rekomendasi yang terbaik Terima kasih banyak Pak Anto dan Sony Machine sebelumnya Udah dikasih kepercayaan lagi Lebih tepatnya ini challenge Pak Iya Challenge nih Ini mobil yang mungkin Baru pertama kali di Indonesia Ya ini belum banyak Beredar di jalanan Dari seminggu mobilnya Belum diambil Pak Anto Udah tektokanmu Udah teleponmu Ini gimana Pak Gimana Pak Betul Demi untuk kepuasan Teman-teman di Sony Machine ya Iya Betul Pak Ini kita syutingnya Di pertengahan Mei 2024 Dan ini belum banyak nih Di jalanan nih Mobil ini Betul Jadi kita bisa klaim Kita yang pertama Ganti pelgnya nih Pak Betul sekali Oke Tadi saya udah lihat Dari atas Ya Udah timnya Pak ini Udah kerjain Udah fitting Sial macam Jadi pelg apa nih Yang direkomendasiin Pak Kalau tebakan saya SCV legendaris Kayaknya Jepang ya Oh Jepang ya Tadi ya Ya betul Jadi Jadi saya ambil juga Velka Jepang juga lah Oh oke Biar seimbang Pak Biar seimbang ya Oke Kebetulan memang banyak ya Pilihannya Bagi brand Jepang ya Jadi nomor satu Hafal ini PCD-nya 5x104,3 Catat tuh guys Nanti pemilik Hafal ini PCD mobil-mobil Jepang Biasanya Oh gitu Sebenernya gak susah ya Gak susah Cuman yang membedakan Alanya ukuran center bore-nya Karena center bore-nya dia Itu bukan seperti mobil Jepang Oh gitu Gitu Kalau PCD Sama inset Masih oke Banyak pilihannya Pak Karena dia Spesifikasinya kira-kira Setara sama mobil Jepang Biasanya Oh gitu Yang 11.43 ya Wah gila ya Udah langsung tau ya Dan tadi saya Tadi lihat proses Dia pakai tools Yang waktu itu pernah kita pakai Itu ya Betul Diukur PCD-nya dulu ya Harus sesuai Harus akurat Pak Terus juga Gak asal pasang aja Tadi Saya lihat prosesnya tadi Jadi mobil diturunkan dulu Di tes Maju mundur Belok kiri kanannya Untuk produk depan Kita juga hitung untuk Ukuran ban-nya Yang sesuai Yang pas Yang kira-kira total limeternya Sama Akhirnya ketemulah Hasilnya seperti ini Sesuai prinsip kita Pak Kita gak mau pasang pelek nih Bikin repot Betul Jadi kita punya prinsip Sama dengan permesuri ban Kita mau cari yang upgrade Yang aman Yang safety Jadi gak mentok Gak perlu cuak bodi Bahkan atau cuak komponen yang lain Dan gak ngesrot Pastinya gitu Jadi buat temen-temen Yang ada di luar Jakarta Yang mau beli velg Mau dikirim juga Gak jadi masalah Pak Aman Dan udah sering ya Seperti itu ya Dari luar Jakarta Sering banget Oke Pak Langsung aja nih Ini pake velg apa nih Ini adalah velg Keluaran dari pabrikan Race Jepang Ini Tipenya Homura Jadi Race itu kan Brand utamanya Subbrandnya Jadi kayak Toyota Kan brand utamanya Dia subbrandnya kan ada Innova Ada Yaris Ada Vios Nah Race itu Brand utama Terus tipenya Homura 2x5 FT Ini adalah desain terbaru dari Race Jadi di line up Homura Ini adalah Pak Perpaduan antara modern dan racing Oh iya Karena Race itu slogannya Di kartu selalu The concept is racing Jadi dia tetap Mengutamakan racingnya Tapi di line up Homura ini Dia juga menambahkan Kesan luxury nya Pak Oh gitu Yang satu Yang paling keliatan adalah Dari finishingnya Dari finishing Ini finishingnya Gray silver Gray silver ya Gray silver Gray silver Jadi ini tuh bukan Silver metallic yang biasanya Dia silver-silver antik Kayak chrome Tapi juga bukan chrome Pak Mungkin kalau Temen-temen Yang biasa modif Udah tau nih Warnanya kira-kira Kayak Velocsandar Harrier Kayak Sandar Alphard Qualifier lah Oh yang zaman dulu ya Jadi silvernya Biasa kalau di Indonesia Disebutnya silver antik Silver antik ya Tapi ini dari pabrikan langsung Gray silver Terus kemudian juga Dari desain velgnya Dia menambahkan Ini Apa ya Ini bahasanya Kayak slant lip lah Oke Slant lip tapi Di velg monoblock Dan dia disini Kasih pocketing lagi Pak Oh iya Jadi supaya Tidak terlalu berat juga Jadi dia Ini kalau yang saya nilai ya Pak Pak Erick ya Jadi dia Kedepankan estetika Tapi Dia juga secara teknik Dia perkuat juga nih Pinggirannya nih Betul Karena mobil zaman sekarang tuh Rata-rata Perpaduannya kan Udah perpaduan Luxurynya ada Sportnya ada Dan sama Di velgnya juga Kita perpadukan juga Luxurynya ada Sportnya juga ada Ya udah jadi kebutuhan Pak Orang pengen Pelek yang orientasinya racing Tapi juga pengen Kelihatan lux Nah ini jadi Diterjemahkan oleh Race seperti ini ya Bunnya menggunakan Ukuran 255 45 20 Jadi meskipun ring 20 Profilnya masih 45 Masih tebal Masih enak Masih nyaman Terus kemudian Lebarnya 255 Jadi untuk handlingnya Jadi lebih enak juga Dan ini Fillsnya masih Fills standar Karena kan Mobilnya juga besar Pak Standarnya kan Bawaannya 19 Kita upgrade ke 20 Naik 1 inci Ya masih oke lah Masih oke ya Bukan masih oke lah Oke banget Oke banget ya Iya Dengan profil 45 Dan jalanan di Ibu kota Atau di Indonesia Ya yang belum 100% mulus Ya karena ini Terbilang tebal ini Meskipun profil 45 Tapi masih tebal Oke Kemudian warna finishingnya Juga masih matching Sama aksen-aksen Mobil yang sekarang Yang banyak warna-warna terang Seperti ini Atau link molding disini Iya betul Masih nyambung Pak Ini kan dia SUV ya Jadi dia juga ada Ada hitam juga Aksen hitam Bodinya kelir putih lagi Masuk banget ini Mungkin kalau saya yang punya mobil ini Pak Aksen hitamnya ini saya cat Sewarna bodi Oh bisa juga Jadi tambah lux lagi ya Iya tambah lux lagi Iya 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 Wah menarik Menarik Pak Wow Ini 20 inci Pak Keren ya 20 inci Tapi gak campain Gak cuma sampai disini dong Pasti dong Kan biasanya di video-video sebelumnya Kita gak cuma satu pilihan aja Ada pilihan satu ini lagi Lihat aja Pilihannya banyak banget ini Ini ya Permaisuri ya Oke Pak Selain pelg racehomura ini Ada juga model pelg yang lain Ada Yang ukurannya sama seperti ini ya Ada Banyak sekali Boleh Pak Oke Ya nanti bisa langsung konsultasi nih Ke timur Maesuri nih ya Karena kalau beli filem itu di tempat kita Memang nomor satu wajib konsultasi Pak Wajib konsultasi Kita dengerin dulu customer itu maunya seperti apa Mau gayanya Mungkin mau racing Mau pakai 17, 18, 18, 19, 20 Karena jaman sekarang kan banyak juga Pak Mungkin Kepengen saya gayanya overland Karena kan sekarang Oh iya betul Di Indonesia kan tolnya udah banyak tuh Pak Jadi banyak juga customer yang suka Lintas kota Lintas kota Saya mau bannya yang agak tebal Atau saya mau bannya pakai bannya AT Gaya Gaya alto Atau Jaman sekarang Anak-anak pernah nyebutnya overland Bisa juga Jadi kita Nanti rekomendasikan velgnya Kita carikan bannya yang sesuai Nanti customer datang Tinggal di fitting Tinggal dilihat Terus juga yang pernah Pak Eric bilang Jadi customer nih Pemilik mobil Bisa datang ke Panamia Suri Bisa nyoba dulu Seperti kayak gini ya Betul Jadi bukan buat kepentingan videonya Sun and machine aja nih Jadi semua yang pengen Ada keminatan Untuk pasang Apa mencocokkan velgnya Bisa dipasang dulu Seperti ini Karena beli velg tuh sama Persis kayak beli sepatu Beli baju Pak Kadang dari rumah kita udah kepengen Warnanya Misalnya mau beli velgnya warna hitam Banyak sekali itu Pak Customer yang pengen velg warna hitam Terus pas sampai sini Ada beberapa pilihan Eh Jadinya warnanya warna lain Bukan yang hitam Karena Aduh Pak kayaknya kegelapan nih Saya mau tuker yang warna ini Nah itu enaknya Kalau bisa fitting Gitu Sama kayak kita beli sepatu juga Kadang kita dari rumah Di Instagram udah ngeliat Kayaknya bagus Yang di sana Wah kayaknya ini bagian depannya Kaki kita lebar Sepatunya Kantingnya gak lebar Gak cocok Pak Jadinya Seperti ini nih tadi Ini boleh dibilang Permaisuri Baru yang pertama nih ya Untuk pasang pelk di mobil Haval H6 ini ya Dan ternyata Seperti di sebelum-sebelumnya Kami selalu bawa mobil terbaru Ke Permaisuri Iban Dan mereka Udah ukur yang pas banget Ini gak keluar bodi nih Fitmentnya pas Bahkan tadi saya sempat perjanjian Mau pantau Pak Kalau gak cocok Saya gak jadi syuting Oh iya betul Ini sebelum kita Saya bertemu Pak Erick ini Sempat ada obrolan gitu Jadi Oke kami punya kesamaan prinsip Kalau memang ini Gak ada yang cocok Dalam hal Fitmentnya Dalam hal Ukuran PCD Dan PCD Centerboard Terus ini apa Bannya juga Kalau memang gak cocok Ya gak usah gitu Karena kami Ingin memberikan Rekomendasi yang terbaik Betul Sama Permaisuri juga Ingin memberikan Rekomendasi yang terbaik juga Betul Dan gak cuma sekedar pasang Pak Ya kan Jadi harus memang nih mobil Yang tadi saya lihat Pas proses fitting oleh timnya Pak Erick Ini mobil udah dites Maju mundur Belok Kiri kanan Kita kasih putih Mobilnya pas jalan Pak Oke Boleh Jadi gak sekedar nempel aja Oke Pak Erick Ini depan belakang sama ya Sama Oke Tapi ada yang lebih seru lagi dong Nah boleh dong Itu yang ditunggu-tunggu Ayo Kita lihat yang sisi satunya Pak Anto Oke boleh Ayo Nah kita lihat satu lagi ya Pak Iya Ayo Pak Bagaimana Nah ini dia Pak Wih Cakup ini Ini Saya menghadirkan Nuansanya nuansa silver Oke Biar gak bosan Karena Kemarin itu banyak sekali yang kita sebut BB style Pak BB style gimana tuh? Boleh jelasin lagi Pak? Black on black Black on black Karena memang Permintanya lagi banyak ya Betul Cuma Oke Seiring banyaknya kita bikin black on black Sekarang udah mulai muncul Apa tuh? Yang kepengen warnanya terang Oh Tapi gak mau warna silver Kayak bawaannya Iya Kayak kemarin yang video kita di Triton Pak Oh iya Mobil putih pakai velg silver Cakep kan? Cakep Masuk banget gitu Dan sebelumnya juga kita juga sering Bawa mobil yang warna putih Sebelumnya kemudian Mitsubishi juga X-Force Dan ada 1-2 mobil lain warna putih Bisa matching loh Karena di Permaisuri Kalau mau membeli velg bisa di fitting dulu Pak Jadi ketahuan Jadi selain Matching apa enggak? Keren apa enggak? Selain diukur Dimensinya Ya juga Untuk speknya juga Pastinya Termasuk finishingnya juga ya Cocok lah nih Jadi gak asal nempel Enggak Karena Kebetulan hari ini kan mobilnya hafal nih Mobilnya masih jarang Dan ini mungkin Kalau kata Panto Kayaknya baru pertama Kayak baru kita nih Iya Jadi tadi sebelum kita syuting Kita udah banyak proses identifikasi dulu Supaya pas dan sesuai Tapi kalau Mobil yang seperti Kayak kemarin kita syuting sebelumnya Triton Mitsubishi Triton Itu kan saya udah tau Udah hafal Pak Iya betul Jadi Pak Panto dateng Malah dengan cepok-ceplok aja Jadi biasanya gitu guys Jadi ini behind the scene sebenarnya Jadi untuk mobil yang memang Permaisuri mungkin belum pernah Mengerjakannya Pasti Biasanya minta waktu ke Saya Untuk spare waktu nih Lebih banyak Karena harus ada proses fitting Betul Karena tim Permaisuri itu Enggak mau asal nempel aja Betul Pastinya selain Tadi Untuk unsur Biar fitmentnya bagus Safety nya juga harus diperhatiin Betul Gitu ya Pak ya Betul Oke Oke Pak Ini jadi pelak apa nih Oke Kebetulan ini juga dari race juga Race Ini race nya Tipenya Homura 2x15 Oh jadi Homura juga ya Betul Race Homura ya Tapi banyak Pak Nanti ada pilihan-pilihan Lanjutnya Nanti saya kasih lihat juga Buat teman-teman Soalan mesin Oke boleh ya Boleh Ini Oke Velak nya Race Homura 2x15 Finishing nya juga sama Gray silver Barnya menggunakan 2653522 Oh lebih lebar lagi Lebih lebar 265 Bisa ya Bisa Wah gak mentok loh Terus ini profilnya 35 Karena kan 22 inci Iya Karena kalau saya lihat kan Dimensinya cukup besar ya Pak Ini mobil sebenarnya Besar Kira-kira semobil apa sih Kita langsung sebutnya Seukuran si RV lah Oh si RV Iya Oh pantasan pakai 2x2 masih pas ya Iya Bayangkan saya tadi Masih kayak HRV loh Oh gitu Tapi saya lagi lihat-lihat Ternyata memang lebih gede Kelasnya di atasnya HRV Oke Pantesan pakai 2x2 masih cakep Pak Iya Oke Ini jadi Aslinya 19 Jadi dia Ini Ini naik 3 inch nih Menjadi Ring 22 Saya rasa Pak pakai 22 sih Baru cakep ya Pak ya Baru nampol ya Pak ya Berasa Kalau pakai 20 Cuma naik 1 inch soalnya Pak Inilah yang saya suka Dari racikan yang Permaisuri ya Ruang roda Penuh Tapi juga dia masih Masih Bikin kita tuh Supaya tetap safety Dengan profil ban masih tebal Betul Jadi profil ban ini Perhitungannya kita juga Gak asal Pak Kemarin kan saya udah tanya Pak Antok Sebelum dateng Pak ukuran masandarnya berapa Ya udah saya kasih tau dulu Karena kita harus Menyesuaikan total diameter Supaya kurang lebih itu sama Pak Nah Itu Tapi ada toleransi Antara 5-10% Lebih kecil atau lebih besar Ya Karena kan kadang-kadang Kita kalau cari yang sama persis Gak ada yang sesuai Jadi selisihnya itu Cuma sedikit Pak Antara yang besar atau lebih kecil Itu memang normal Ada toleransinya Masih ada batas toleransinya tuh ya Jadi Tetap feel standart nih Betul Ya Oke Banyak juga yang di Instagram Permaisuri tuh yang nanya Ini kalau pelengnya digedain Mobil jadi lebih tinggi ya Mungkin banyak orang-orang belum tau Jadi saya menambahkan juga informasi disini Bahwa Nah boleh tuh Pak Karena umumnya orang akan berpikir Oh diameternya naik Berarti Betul Ini jadi tinggi Lebih tinggi Sebenernya enggak Karena total diameternya yang kita pasangkan tuh sama Total diameter keseluruhan ya Peleng dan ban ya Antara ban standarnya Dan ban pengantinya ini Nah Kurang lebih sama Coba nanti kita kasih footage Ini disejajarkan dengan ban standarnya Jadi kurang lebih sama Jadi kita enggak asal-asalan Pak Oke Itu yang kami suka tuh Kayak gitu ya Jadi Pemilik mobil tetap Feel standard dan Safety-nya tetap terjaga Karena mobil zaman sekarang itu Pak Dia udah pake banyak komputernya Betul Kalau kita yang terlalu kekecilan Under size atau over size Nah Itu komputernya ngebaca beda Error Pak Oke Tapi kadang ada juga yang Mau ditebelin dikit Jadi misalnya ini profilnya kan 265-35 Iya Mau ditebelin dikit 265-40 itu mungkin mobilnya juga masih toleransi Masih toleransi ya Selama Kelebihannya dikit ya Enggak banyak Tapi kan kadang-kadang Yang kita sarankan nomor satu Pasti yang sesuai Ini yang sesuai Tapi ada juga customer yang kadang Aduh saya mau lagi ditebel dikit deh Biar empuk deh Kan kadang-kadang yang naik Mungkin Saya punya encok nih Punya sakit pinggang Mau ditebelan Biar empuk Ya boleh Kita coba Kita tes dulu Kalau memang komputernya oke Enggak ada problem Oke silahkan boleh Pak Tapi itu juga customer harus tanda tangan Sudah pernyataan Bahwa ini ban yang bukan dari rekomendasi permaisuri Oh begitu Iya Jadi Kita nanti tulis di Invoice-nya Pak Ini adalah request dari customer Oke jadi memang Ada ya Typical customer yang dia memang Ada Menginginkan yang sesuai Request mereka Betul Banyak Cuman makanya saya bilang Kalau misalnya ini profilnya dari 35 ke 40 Kan cuma selisih 5 mili Betul Biasanya mobilnya masih tolerin Masih tolerin ya Oke Si perasanya sih Ukuran dua-dua udah pas Pak Kalau lebih dari dua-dua Justru malah kurang bagus Kalau menurut saya Kebesaran Dua-dua udah paling pas Karena dua-dua juga paling common Pilihan velgnya ada beberapa pilihan Terus untuk ukuran ban nya juga Lebih gampang lah Dan secara utilitas itu masih Fungsi mobil masih terjaga lah gitu ya Betul Ini kita bisa Kesannya ini tipis Tapi ini masih Profil ban nya tuh masih cukup Sebenernya gak tipis Kalau kita ngeliatan langsung ya Mungkin temen-temen Kalau di kamera keliatan tipis ya Pak ya Betul Tapi kalau secara real Sebenernya ini gak tipis-tipis banget Itu Ini saya suka nih Pak Ya apa Pertama dari fitment nya saya suka Ya finishing nya juga Saya suka Ini finishing nya apa Pak Grace Silver Grace Silver ya Ini velgnya Desain nya begini Pak Ya Ya jadi kalau mobil zaman sekarang itu Pak Anto Mungkin inset nya itu bukan yang rendah Oke Jadi gimana Kalau inset rendah Itu kecil Itu bisa dapat concave Tapi Ini pabrikan itu mengakali dengan cara Velgnya ini dibikin begini Oke Jadi ini sebenernya kalau kita ngeliat Ini agak keluar sedikit Oh gitu Spoke nya disini Oh iya iya bener Supaya bisa dapat efek seperti ini Oke Concave Oke Ini tapi gak sekedar estetika kan Dia pasti udah perhitungan Semua ada perhitungan ya Betul Oke Cuma ada perhitungan ini Cuman agak keluar sedikit Kalau saya ngomong Pantanya gak tau kan Iya betul Jadi supaya dapat feel efeknya begini Pak Ini kan concave masuk ke dalam begini Desain seperti inilah yang bikin tampilannya jadi luxe ya Jadi mobil juga makin Jadi kayak naik kelas nih Apalagi kalau Yang Lihat mobil ini dari belakang Oh Cakep pasti Pak Oke Iya iya Ini sekilas juga kan Dari depannya kelihatan kan Memang agak keluar sedikit Agak keluar sedikit gak Nge-extreme Wih cakep deh Cakep Terus disini juga Race nya juga memberikan Desain center cap nya itu yang lebih eksklusif Jadi background nya itu seperti marmer Ini pasti bakal banyak yang bingung nih Karena Loh kok ini gini Jangan-jangan dikira asal nempel aja nih Tapi padahal ini gak bohong kan Ini ada emboss nya nih Betul Race Pasti ada race nya Homura Homura Made in Japan Made in Japan Dan yang bikin keren lagi adalah Dari desain dari spoke nya Pak Karena ini di spoke nya Ini dia Ini namanya chamfered Pak Jadi ini di croc dari sini Supaya menghasilkan efek cahaya yang berbeda Ini saya belum pernah lihat nih model gini nih Sebenernya begini Pak File lock itu di luaran banyak yang mirip Tapi yang mirip itu biasanya cuman tembakan Pak Cuman mirip-mirip desain nya Mereka udah pasti gak pakai engineering Gak pakai perhitungan Dia cuman bikin semirip mungkin Tapi sebenernya pabrikan itu ketika dia mendesain Kenapa Orang suka bilang dipermaestri mahal Sebenernya bukan Mahal bukan di mahal-mahalin Pak Ya memang dari sona nya begitu Bukan kemahalan juga Karena ini kan desain nya original Pak Betul Ini kayak saya tadi bilang Ini agak keluar sedikit spoke nya Agak keluar sedikit Untuk mendapatkan kesan concave Terus kemudian disini juga ada layer nya Pak Ini spoke nya ini lebih pendek Ini lebih panjang Supaya efek mata kita melihat juga lebih cantik Terus kemudian yang terakhir Ini di bagian spoke nya yang saya bilang Ini di chamfered supaya Ini tuh kayak Matabor Pak Kalau lihat Ini dari sini masuk ke dalam Ini kemudian keluar lagi disini Nah ini untuk mendapatkan kesan cahaya Yang dipantulkan velg ini berbeda Sehingga kecantikan dari velg ini akan semakin keluar Desain engineering nya Desain engineering nya bener-bener di perhitungan Pak Tadi kalau Pak Eric bilang ada pelg tembakan gitu Dia kadang-kadang gak presisi tuh lubangnya dimana Ya mungkin kan gak ngerti Pak Tembak kan cuma lihat gambar Dia bikin spoke nya cuma balok aja lurus biar gampang Ya betul-betul Dia spoke nya dibikin lurus Ini kalau spoke nya dibikin lurus Ini nya dibikin balok Udah gak semenarik ini Pak Gak sekeren ini Ya ya Ini cukup lama ya Gak lama ya Dari tahun 90an awal kalau gak salah Yang legendaris kan di kita nih di Indonesia TE37 ya TE37 Dan sampai sekarang masih diproduksi dengan dalam banyak varian Betul Di video sebelumnya kita udah pernah bahas tuh Betul Dan ini varian yang buat lux nya nih Betul Karena kita sesuaikan Pak Sebenernya kalau mau dibikin racing gak bisa Cuman mungkin untuk segmen market mobil hafal ini Lebih sesuai yang cocok yang begini luxury Oke Pak Tadi Pak Erick bilang ada pilihan lain juga ya selain ini Betul Yang mana Pak pilihan lainnya Oke Ini kita juga ada 22 inci dari RAV Caligra Oke Ini perpaduan antara machining sama gun metal Ya Ini juga cocok nih Terus kemudian Ini juga ada Fossen Fossen HF7 Wih Fossen ini Amerika ya Pak Amerika Wih mantap Dia dibikin flow form Terus dia ada pocketing pocketing nya juga Ini yang black on black ini Ya kalau mau black on black bisa pakai ini Oke Terus kemudian Cuman ini adalah pelopor pertama Untuk velg flow form yang menggunakan desain floating cap Floating cap misalnya ya Yang Pak Anto lihat mungkin yang versi force nya Oke Jadi pabrikannya biasanya bikin force nya dulu Ketika force nya udah sempurna udah bagus Dia produksi flow form nya Oke Dan ini finishing nya bukan chrome Pak EMC Bukan chrome ya EMC Electronic Magnet Beda memang Tampilannya beda banget Oke Kalau mau sporty kita juga ada ini Pak Apa nih Pak Ini dari TSW Oh TSW Aileron Kita pernah coba nih di mobil-mobil sebelumnya ya TSW Aileron Ini desainnya seperti baling-baling pesawat Oke Jadi banyak pilihan ya Banyak Banyak pilihan ya Yang 20 juga banyak Yang 19 kita juga ada 19 ya Jadi memang paling pas datang aja ke Permaisuri Ban Ya langsung di fitting mobilnya Dicocokin Biar kelihatan Untuk pemilik hafal sih Karena kita udah coba ya Udah fitting tadi Jadi datanya udah ada di tim Permaisuri Tinggal pilih pelek mana yang cocok Desainnya sesuai selera Sama spek nya Betul Yang memang bisa pas di ini Di hafal H6 ini Oke Pak Eric nih thank you banget Pak Thank you Terima kasih Pak Anto Seperti biasa Challenge nya udah terjawab ya Accepted nih Accepted nih Jadi gak salah saya bawa hafal H6 ke Permaisuri Ban Ya karena Ya di mindset saya udah yang pasti-pasti aja deh Betul Terima kasih 40 tahun buka Gerai pelek dan ban Jadi gak diragukan lagi deh Pilihannya juga banyak Bisa fitting Jadi Saya bener-bener merasakan ini Customer experience nya Pak Betul Pak Itu yang kita utamakan Ketika Berbelanja di Permaisuri itu Buying experience nya Pak Nah gitu Pak Jadi teman-teman harus merasakan Buying experience yang berbeda Seperti Bapak kalau kebutik-butik baju yang Nah iya Yang di mall-mall Yang bagus-bagus kan begitu Dicobain Mungkin kadang Pak ini bagian langannya Kebesaran bisa dikecilin dikit Kayak begitulah Pak Ditambah kita juga dapat edukasi Pertama tentang Kebutuhan Pelek dan ban di mobil kita Juga tentang Perkembangan teknologi pelek terkini nih Betul Gitu Pasti Apalagi yang disunter ini Ada launch nya Wah enak nih kita sambil mobil dikerjain Kita tunggu Bawa keluarga juga oke Ya Boleh deh Langsung aja dateng Pak Alamatnya dimana nih Pak Permaisuri Ban Jalan Danau Sundar Selatan Nomor 48 Ya Atau kita juga ada di Jakarta Selatan Di Jalan Mahakam 1 Nomor 5 Oke Boleh spil IG nya Pak Boleh IG nya Add Permaisuri Ban Oke Dan kita juga ada YouTube juga Di Permaisuri Ban juga Permaisuri Ban Nah pilihan pelek Juga harga-harganya Ada di e-commerce kita Tokopedia kita Atau di www.com Apa namanya Pak Permaisuri Ban semua Jadi disana harganya update semua Oke Update ya Stok nya disana semua Real stock Satu lagi itu Banyak promo biasanya disitu ya Banyak Saya sering lihat tuh banyak promo Ada potongan harga mungkin Ada bonus Pokoknya semua yang available di toko kita Itu bisa dibeli Pak Oh Karena jaman sekarang banyak sekali yang skam Dan itu update ya Pak ya Jadi misalnya ada satu pelek Satu model pelek Memang stok nya udah ga ada Ya memang ga dipajang disitu ya Oke Sip Thank you banget Pak Erick Terima kasih Pak Erick Thank you banget Ya oke Nantikan challenge berikutnya Ya pasti Kita berusaha menghadirkan mobil yang Kira-kira nih mobil bakal happening Atau lagi happening Ya Yang pastinya bikin penasaran kan Selain reviewnya Juga Pasang peleknya Tujuannya supaya apa Ini bisa Apa ya Bisa terdongkrak juga nih Ini nih tampilan mobilnya nih Buat temen-temen yang mau beli mobil udah bisa ngebayangin Pak Iya Kalau saya beli mobil apal di model jadi kayak gimana ya Oke Itu paling penting Pak Iya betul betul Makanya segmen ini ditunggu-tunggu Pak Selalu ada yang DM ke kami Ayo dong mobil ini dong mobil ini dong Ya mungkin Kami bertahap lah ya Memenuhi Keinginan para viewers ya gitu Oke Pak Erick segitu dulu Terima kasih sekali lagi dari saya Terima kasih Untuk Pak Erick dan tim Permaisuri Band Ya kawan Kalau suka video ini Saya akan like dan share sebanyak-banyaknya Kalau mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar ya Boleh juga langsung menyambangi Medsosnya Permaisuri yang tadi udah disebutkan Ya ada YouTube IG juga e-commerce tuh Ada pilihan mau spill harganya juga ada di situ Ada semua komplit Gitu oke Oke gitu dulu Dari saya Om Anto dan Pak Erick Dari Permaisuri Band Sunter Jakarta Utara Ya sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 고요 Video selanjutnya Dari sins Dari Terima kasih.